Tips yang ketujuh dalam membangun sebuah tim memberikan tugas dan aturan yang jelas sehingga tidak ada istilahnya mispersepsi di dalam sebuah tim jadi ketika aturannya jelas semua orang dan semua anggota di dalam tim akan menerimanya dengan jelas pula sehingga ketika ada salah seorang yang melanggar aturan kita semua bisa menerima ketika orang itu mendapat hukuman selain peran anggota tentunya yang kedelapan terdapat juga peran seorang pimpinan di dalam sebuah tim nah tipsnya nih sebagai seorang pemimpin tentunya kamu harus memberikan contoh kepada anggotanya ketika pimpinannya istilahnya bagus otomatis si anggota di dalam tim pasti akan menirunya karena di dalam tim biasanya si pimpinan atau atasan adalah rules model buat anggotanya yang kesembilan yang tak kalah penting itu memberikan apresiasi kepada anggotanya jadi ketika anggotanya istilahnya memberikan apa namanya kontribusi yang lebih ke dalam tim kita sebagai pemimpin harus memberikan apresiasi juga kepadanya sehingga si anggota tersebut merasa diterima di dalam tim dan bisa bekerja lebih serangat dan juga bisa jadi pemicu buat anggota yang lainnya untuk mengikuti langkahnya yang bekerja lebih jahat lagi nomor 10 untuk membangun sebuah tim yang kompak tentunya kita harus mengenali setiap anggota setiap karakternya jadi kita tahu betul istilahnya karakter dari setiap anggota yang akan kita pimpin sehingga dalam membuat aturan atau membuat punishment kita bisa lebih tepat lagi selain itu jika kita tahu karakter setiap anggotanya kita bisa melatih atau memberikan training untuk menutupi kekurangan anggota tersebut sehingga bisa menimbulkan bisa mewujudkan apa namanya karakter yang lebih merata skill yang lebih merata di dalam tim tersebut nomor 11 meningkatkan kompetensi setiap anggotanya tidak tidak ada salahnya jika kita memberikan training khusus atau training yang lebih naik lagi sehingga pengetahuan si anggotanya bisa lebih banyak nah itu bisa meningkatkan kualitas kinerja individu di tiap tim sehingga untuk mencapai tujuan atau goals di dalam sebuah tim akan lebih mudah lagi ketika si individu di dalam tim ini kemampuan atau skillnya sudah di atas rata-rata nomor 12 tentunya yang penting itu komitmen komitmen dalam menjalankan sebuah tim dengan tadi dengan aturan yang jelas si anggota-anggota itu harus berkomitmen akan aturan itu jadi ketika ada yang melanggar pun setiap individu itu merasa sadar kalau dia melakukan pelanggaran jadi tidak merasa terbebani ketika di kasih punishment atau teguran yang ketiga belas tentunya lakukan evaluasi nah evaluasi ini sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan ketika kita ada kesalahan kita bisa perbaikinya disana nah untuk evaluasi ini bisa dilakukan tiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali ini bisa dilihat dari porsinya ketika kita pencapaiannya perbulan berarti kita harus melakukan evaluasi ini sebulan sekali sehingga untuk bulan depannya kita tidak stagnan di posisi yang sama jadi untuk pencapaian kita bisa lebih lagi di bulan berikutnya sehingga tujuan kita akan terus menaik ya mungkin sekian sharing saya tentang cara membangun tim yang baik semoga bisa diterapkan di kehidupan kita dan semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang mendengarkan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum